Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya, saya Bram Nah teman-teman, ini jadi topik yang hangat pada saat ini teman-teman Apa itu? Jadi, how to manage your cash flow in this pandemic, in this situation Jadi, bagaimana sih cara kita mengatur cash flow kita di tengah pandemi COVID-19 ini Yang kedepannya akan terjadi istilah itu new normal Jadi, tatanan yang baru, kebiasaan baru yang berbeda dengan sebelum ada pandemi ini Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya Terima kasih Nah, saya mau sharing bagaimana sih cara saya mengatur cash flow saya sehingga bisa survive di tengah pandemi ini Mungkin ada yang bisa diambil yang baiknya buat teman-teman Sedikit saya sharing Jadi, gini teman-teman Kalau buat para profesional atau para karyawan yang bekerja di suatu perusahaan Mungkin kondisi sekarang itu berat Kenapa? Biasanya, karena work from home itu mungkin sebagian besar rekan-rekan kita yang bekerja itu dirumahkan Nah, efeknya dirumahkan itu biasanya mendapat penghasilan atau gaji yang tidak full gitu teman-teman Kemudian, pada saat momen sekarang lebaran, biasanya dapat THR Mungkin teman-teman di luar sana gak dapat THR Terus mungkin juga banyak teman-teman yang kena PHK dari perusahaan Saya jadi ikut berjelasung kawa gitu Sama, saya juga sekarang itu mengalami kondisi sulit secara ekonomik Karena kondisi sekarang itu cash is king Jadi, punya uang cash itu yang berkuasa gitu Jadi, sekarang kita harus lebih teramat sangat bijaksana dalam mengeluarkan uang Mengeluarkan cash money kita Pastikan yang kita keluarkan itu betul-betul untuk kebutuhan kita Jangan untuk yang di luar itu, teman-teman Nah, gimana sih caranya saya mengatur? Nah, Alhamdulillah Saya masih bisa menerima gaji Terus, saya juga masih menerima THR meskipun tidak full Jadi, saya prioritaskan income saya itu sebaik mungkin Yang pertama, jelas sebisa mungkin saya bayar hutang Saya bayar cicilan Kenapa? Karena hutang itu memang jadi ganjelan gitu Tidak apa ya, kita tidak akan tenang gitu selama masih berhutang Sayalah, saya pribadi gitu Karena hutang saya itu hutang yang kebetulan primer Hutang cicilan rumah dan cicilan kendaraan gitu Itu jadi prioritas saya yang pertama Setelah itu, prioritas saya menafkahi keluarga anak istri Langsung saya savingkan ke istrinya Terus, ada sisa sedikit Saya atur untuk uang jalan, transportasi saya bekerja sehari-hari Untuk makan Kemudian, ada sisa lagi Itu saya Men-setting Mencari, mengeksplore Itu untuk cari usaha-usaha kecil gitu ya Yang menghasilkan Ya, jualan apapun lah Kalau saya jualan sama barang istri Dibantu oleh istri Dan sebetulnya lebih besar kerja istri lah gitu Jadi kita buat parsel barang untuk anak gitu Dengan harga yang ekonomis Sekali, tapi menarik Kemudian kebetulan Aduh, disini gak ada contohnya ya Ada istri saya sedang Sekarang karena momennya Akhir ajaran ya, tahun ajaran Jadi ada Dulu sih ada acara Perpisahan gitu lah Acara sekolah Sekarang kan karena gak ada Nah, istri saya Berinisiatif itu Menjual boneka piala Buat kenang-kenangan souvenir Alhamdulillah Dapat terjegit tambahan Itu banyak yang pesen Banyak yang order Terus juga saya Coba menjual Kebutuhan kita Yang sekarang PSBB gitu kan Apa Pembatasan sosial berskala besar gitu Sehingga Kalaupun kita terpaksa Harus keluar rumah Itu kita menggunakan Maskar Menggunakan Henda sanitizer Selalu puji tangan gitu Terus jaga jarak Dengan orang yang Tidak kita kenal Jadi saya jualan Itu masker Alhamdulillah Ada rezeki tambahan juga Jadi di tengah Tengah himpitan Dan kesulitan Ini Selalu ada Celah yang bisa dicari Celah yang bisa digali Di eksplor Teman-teman Nah Uang itu saya sisihkan Untuk itu Itu saya untuk Modal Terus saya jual lagi Dapat untung sedikit Ya Alhamdulillah Ada rezeki yang terbuka Di samping ada rezeki yang terbuka Itu itu Menceritakan juga Link kita Jadi orang-orang Orang-orang Teman-teman kita itu tahu Kita itu Jualan gitu Kita itu Ya saya lah Punya Online shop gitu Jadi Kadang-kadang Banyak yang nanya juga Pak jual ini enggak Misalnya berapa Jual ini enggak Jadi Ya Alhamdulillah Jadi terbuka Link Ada silaturahmi Tali silaturahmi juga Yang terjalin Itu Jadi Dimanfaatkan Sebaik mungkin Cash Uang teman-teman Jangan dipakai Yang konsultif Sekarang Ditahan dulu Teman-teman Buat beli-beli Hal yang konsultif Sehingga Kita Perlahan-lahan Bisa Survive lah Di tengah Kondisi sekarang Kita bisa survive Kita build Punya waktu Spare waktu Yang agak banyak Di rumah Kita explore Kita belajar Sehingga Pada saatnya nanti Kita siap gitu Menghadapi The new normal Kondisi Baru yang tercipta Setelah Selesainya pandemi Covid-19 ini Kita mampu jadi Pionier Kita mampu jadi Seseorang yang punya Visi ke depan Itu yang Saya lakukan sekarang Mudah-mudahan Teman-teman Teman-teman juga Ada yang sependapat Terus mungkin Ada yang lebih Canggih lagi Dari saya Ya Monggo di komen Aja teman-teman Jadi masukan Buat kita semua Kita sharing Kita berbagi Mungkin sekian Video kali ini Semoga ada manfaatnya Teman-teman Terima kasih Sudah mendengarkan Terima kasih Thank you Thank you Haturnuhun Arigato See you next video Bye-bye 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 Bye-bye